Pemirsa, pengurus Karang Taruna Kecambatan Tiga Raksa, Masa Bakti 2020-2025 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Cama Tiga Raksa, Rahyuni. Turut hadir Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang, anggota DPRD Provinsi Banten, dan Ramil, dan Kapolsek Tiga Raksa. Pelantikan yang digelar di Aula Kecamatan Tiga Raksa pada Rabu 30 Desember 2020 berlaksung khidmat. Dalam sambutannya, Cama Tiga Raksa, Rahyuni memberikan ucapan selamat kepada pengurus terpilih. Ia berharap agar Karang Taruna Tiga Raksa lebih baik dan bersinergi dengan pemerintah kecamatan. Kita harapkan agar para muda dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita berharap bisa memberikan solusi. Hasan PM selaku Karang Taruna Kabupaten Tangerang menyampaikan, Karang Taruna merupakan wadah bagi para pembunda Tiga Raksa. Harapan saya pengurus Karang Taruna Kabupaten Tangerang kepada pengurus Karang Taruna Tiga Raksa yang barusan dilantik agar secara menyeluruh melakukan pengkaderan kepada Karang Taruna tingkat desa, kelurahan, sampai subunit untuk sama-sama bisa melakukan hal yang terbaik membesarkan Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Kecamatan Tiga Raksa yang baru dilantik, Endang Lasun mengatakan akan segera melaksanakan rakan. Saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah membantu terlesaruhnya pelantikan Karang Taruna Kecamatan Tiga Raksa priori 2020-2025. Sukses selalu buat Karang Taruna Kecamatan Tiga Raksa. Insya Allah ke depannya kita akan mengadakan rapat kerja untuk melaksanakan program satu tahun ke depannya. Acara pengambilan sumpah tersebut dilakukan secara terbatas. Tidak ada organisasi masyarakat lain yang diundang, mengingat masih pandemi dan mengikuti protokol kesehatan. Karang Taruna, Herak! Tiga Raksa, Jangan Jangan Jangan! Kameran, Herak! Terima kasih sudah menonton!